Selamat siang adik-adik sekalian, kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akutansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita mengenai job posting, yaitu penetapan biaya berdasarkan pekerjaan ataupun berdasarkan pesanan. Apa saja poin-poin yang akan kita pelajari pada topik ini, yaitu menjelaskan apa itu job dan job shop, kemudian menetapkan biaya pada sebuah sistem biaya pada pekerjaan, kemudian menghitung biaya overhead menggunakan konsep predetermined rates atau tarif yang sudah ditentukan di awal. Kemudian menerapkan metode job posting pada jasa di sebuah organisasi, kemudian memahami permasalahan pada job posting, kemudian menjelaskan perbedaan antara jobs dan projects. Nah untuk learning objective ini silahkan nanti dibaca pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan berdasarkan study case langsung, apapun saja poin yang harus ada di pahami dalam mengerjakan job posting ini. Nah ada tiga hal yang harus ada di pahami dalam job posting ini, yaitu yang pertama adalah jurnal entry, yaitu kita menjabarkan setiap pembukuan pada kegiatan yang akan kita lakukan. Tetap konsepnya adalah bahwa di dalam akutansi biaya itu ada tiga komponen yang utama, yaitu yang pertama adalah material cost, ya direct cost, kemudian direct labor, dan yang terakhir adalah overhead. Jadi tiga komponen itu yang harus kita tentukan pada pencatatan di dalam akutansi. Nah apa-apa saja yang perlu kita ketahui dalam pencatatan di dalam sebuah jurnal. Nah jurnal itu ketentuannya, bisa kita lihat di sini, beberapa poin. Untuk jenisnya adalah purchase material, baik itu direct material ataupun indirect material. Kita melakukan pencatatannya untuk saldo debitnya adalah materials control, atau bisa saja hanya mencantumkan materials. kemudian saldo kreditnya adalah account payables control, kalau dia pembayarannya dilakukan dengan kredit, kemudian cash control kalau pembayarannya dilakukan secara cash. Jadi ada dua hal yang harus ada dipahami untuk pencatatan jurnal itu, yaitu saldo debit, dan saldo kredit atau K. Ini selalu harus dicetatkan di dalam jurnal. Kemudian penggunaan tenaga kerja. Nah sorry, di sini adalah penggunaan direct material dan indirect material ya. Kalau dia penggunaannya adalah direct material, bahan baku langsung, pencatatannya di dalam jurnal, untuk saldo debitnya adalah work in process, atau bisa juga mencantumkan work in process control. Sedangkan kalau dia menggunakan bahan baku tidak langsung atau indirect materials, maka pencatatan untuk saldo debitnya adalah manufaktur overhead control, atau bisa saja hanya mencantumkan manufaktur overhead. Sedangkan untuk lawannya, lawannya adalah saldo kredit, saldo kreditnya adalah material control. Jadi misalnya nanti penggunanya adalah bahan material langsung dari cost, sehingga pencatatan jurnalnya adalah, untuk saldo debitnya adalah work in process, dan untuk saldo kreditnya adalah materials control. Sama halnya nanti kalau penggunanya adalah indirect materials, atau bahan baku tidak langsung. Maka pencatatannya untuk saldo debitnya adalah manufaktur overhead, sedangkan untuk pencatatan saldo kreditnya adalah materials control. Jadi silakan nanti, jadi ada beberapa ketentuan dalam pencatatan, ada jurnal, ini adalah ketentuan yang bisa ada yang digunakan. Untuk Excel-nya akan saya bagikan nanti di grup. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Jadi untuk perhitungan ini, atau pencatatan ini, ini menggunakan contoh soal yang ada di slide. Jadi ini adalah penjelasan secara detail, terkait angka-angka yang ada di slide. Jadi ada ini nanti tidak bingung untuk menentukannya. Nah, paling sederhana adalah, kita tentukan dulu, kita catatkan dulu dalam jurnal, kemudian kita masukkan dalam bentuk T-account. T-account ini akan mempermudah kita, untuk mengetahui masing-masing buku besar, yang akan kita gunakan, ya. Nah, pada case yang sudah ada di soal, pada slide, ya, di mana diinformasikan, bahwa penggunaan material inventory, itu sebesar Rp135.000. Dan sebelumnya memang sudah diinformasikan, bahwa saldo awal, atau beginning balance, itu adalah Rp17.000, untuk buku besar account payable, ya. Baik, kita berpindah ke slide sebentar, ya. Nah, di slide diinformasikan bahwa, ya, untuk pada 1 Januari, Insep, ya, Insep Inks, dan nama perusahaannya, itu memiliki saldo pada setiap akun, ya. Ada tiga akun, yaitu direct material inventory, sebesar Rp30.000. Kemudian, WIP, working process inventory, ya, untuk jenis pekerjaan, Rp12.03, ini pilihan pekerjaannya. Kemudian, finish good inventory, untuk jenis pekerjaan, Rp12.02, masing-masing adalah saldo awalnya, Rp30.000, Rp41.000, dan Rp27.000. Oke, di sini ada kesalahannya, untuk finish good inventory-nya, untuk pekerjaan, Rp12.02, itu adalah Rp17.000. Oke, Oke, Rp17.000. Oke, kita bisa melihat, untuk di T-account-nya, untuk persediaan awal, untuk material inventory, itu adalah Rp30.000, kemudian untuk account payable-nya adalah Rp17.000. Kita pindah ke Excel. Oke, sebenarnya kita bisa memulai, di awal, ya, sebelum kita masukkan dulu, untuk pencatatan, untuk saldo awalnya, terlebih dahulu, kita bisa melakukan, seperti ini. Ya, pencatatannya, saldo awalnya, oke, seperti ini ya, jadi tadi ini adalah, informasi yang tersedia, jadi untuk pencatatan, di T-account-nya adalah, kon payable-nya adalah Rp17.000, material inventory Rp30.000, dan working process, untuk inventory-nya adalah Rp41.000. Itu untuk sederhananya. Ya, kemudian, pada saat dilakukan, sebuah pekerjaan, misalnya, di mana pekerjaannya adalah, kita melakukan pemesanan bahan baku, ya, pemesanan bahan baku, yaitu material inventory, sebesar Rp135.000, ya, jadi saldo debit-nya adalah, material inventory, kemudian saldo kredit-nya adalah, account payable, jadi pembayarannya, ya, nah, baik lagi, account payable ini, untuk saldo kredit, kalau dia pembayarannya secara cash, sorry, secara kredit, ya, sedangkan kalau dia, pembayarannya secara cash, maka untuk saldo kredit-nya adalah cash, ya, baik lagi, yang tadi saya sampaikan, ketentuannya untuk pencatatan jurnal, ya, kalau dia pemesanan, bahan baku, ya, material control, saldo debit-nya, maka saldo kredit-nya, account payable, untuk, pemesanan secara kredit, pembayaran secara kredit, sedangkan cash control, untuk pembayaran secara tunai, ya, kita kembali lagi, nah, kemudian, aktivitas selanjutnya adalah, yaitu penggunaan, bahan baku, ya, kita menggunakan bahan baku, material simpan tori, yaitu, saldo kredit-nya adalah, 129 ribu, penggunaan ini digunakan, untuk working process inventory, yaitu untuk pekerjaan, dengan kode 1203, sebesar 12 ribu, untuk pekerjaan, dengan kode 0101, 102 ribu, sedangkan untuk pekerjaan, dengan kode 0102, sebesar 15 ribu, ya, jadi, pencatatannya dia harus balance, ya, digunakan, dan sumbernya dari mana, yaitu kita menggunakan, bahan material langsung, ya, jadi, untuk pencatatan pada T-Econ-nya, adalah, kita bisa ini, kita tinggal meneruskan saja tadi, ya, untuk account payable, ini jenis buku besarnya, kemudian material inventory, kemudian way of inventory, jadi, kalau kita melanjutkan dari pekerjaan sebelumnya, yaitu pemesanan, ya, kita tinggal lanjutkan saja, ya, yaitu, buku besar yang sudah kita gunakan, ada material inventory, account payable, dan working process, ya, kemudian pencatatannya dalam menerima T-Econ, ya, akunnya adalah, kita melanjutkan, tadi, saldo awal dari account balance, ada Rp17.000, kemudian ada pembelian, ya, saldo kredit, ya, saldo kreditnya adalah Rp135.000, kemudian, untuk material inventory, yang tadi, ya, saldo debitnya, saldo debit untuk material inventory adalah, Rp135.000, jadi konsepnya untuk T-Econ ini adalah, sebelah kiri adalah saldo debit, sebelah kanan adalah saldo kredit, jadi kita hanya mencatatkan, berdasarkan buku besar di T-Econ, ya, perbedaannya di situ, oke, kita lanjut lagi untuk, T-Econnya, kita tadi sudah mencatatkan, untuk pemesanan bahan baku, ya, kemudian, penggunaan bahan baku, kita mencatatkan penggunaan bahan baku, untuk material inventory, dia ada saldo kredit, kemudian kita masukkan, kita catatkan pada, buku besar material inventory, ya, itu sebesar Rp129.000, ya, saldo kredit, kemudian pada buku besar, working process, ya, working process, kita ada penggunaan bahan baku, sebanyak Rp129.000, jadi akumulasi, jadi, silahkan nanti, mau dicatatkan per job juga bisa, ya, misalnya Rp12.102, kemudian Rp15.000, jadi per job, akumulasi juga bisa, ya, itu pencatatan pada, working process, kemudian selanjutnya adalah, penggunaan tenaga kerja, ya, benar kerja, dimana saldo kreditnya adalah, wages payable, ya, balik lagi dengan ketentuan, pencatatan pada jurnal, dimana kalau pembayarannya secara kredit, maka, pencatatan pada jurnal adalah, wages payable, tapi kalau pembayarannya secara tunai, bisa menggunakan untuk, saldo kreditnya adalah, cash payable, atau cash control, ya, kita cek lagi ketentuan jurnalnya, yaitu pembayaran secara cash, yaitu dengan menggunakan saldo kredit, cash control, sedangkan pembayaran secara kredit, menggunakan wages payable, ya, jadi informasinya harus lengkap, nah, pembayaran gaji, ya, nah, gaji tersebut, ataupun, tenaga kerja yang digunakan, yaitu untuk membuat, nah, barang, ataupun pesanan, dengan kode 1203, 01.01, dan 01.02, dimana tarifnya adalah, 16.000, 71.000, dan 11.000, sehingga total, untuk pembayaran gaji tenaga kerja, adalah sebesar, 98.000, nah, bagaimana pencatatannya, dalam T-akun, ya, T-akunnya, tadi, untuk, pembayaran, ya, tenaga kerja, ya, sini, ada account payable, kemudian, material subventory, kemudian, kita tambahkan, untuk buku besarnya, yaitu, wages payable, ya, nah, untuk wages payable-nya, untuk saldo kreditnya, adalah, 98.000, kemudian, kita catatkan, di buku besarnya, 98.000, ya, kemudian, working process inventory, yaitu, tenaga kerja yang kita gunakan, untuk pekerjaan, masing-masing, 1203, 01.01, dan 01.02, di buku besarnya, bisa dilakukan, ya, pencatatannya, akumulasi, 98.000, atau, bisa saja, per setiap pekerjaan, ya, oke, jadi, itu, untuk pekerjaan, ya, tenaga kerja yang kita gunakan, selanjutnya, adalah, manufacturing overhead control, dan material inventory, atau, bahasa sederhananya, ini adalah, penggunaan, bahan, material tidak langsung, ya, pada, biaya overhead, ya, jadi, untuk saldo debitnya, adalah, biaya overhead, yaitu, manufacturing overhead control, ya, untuk saldo debitnya, sedangkan pencatatan, untuk saldo kreditnya, adalah material inventory, dari sini, tercatat pemakaiannya, adalah 12.000, ya, kita menggunakan, bahan baku tidak langsung, pada, kegiatan produksi, ya, kemudian, saldo debitnya, adalah, manufacturing overhead, nah, bagaimana pencatatannya, pada T-account, ya, sama saja, ya, jadi, kita tambahkan, pada T-accountnya, buku besarnya, adalah, manufacturing overhead control, dari, di sini, ya, jadi, ini, untuk tiga, pencatatan, yang akan kita lanjutkan, kita tambahkan langsung, untuk tiga buku besarnya, yaitu, manukotrim overhead control, atau, MOAC, ya, yaitu, tadi, yaitu, penggunaan, bahan baku, tidak langsung, sebesar 12.000, ya, kemudian, penggunaan, ataupun pembayaran, tenaga kerja tidak langsung, ya, which is payable, itu sebesar 9.500, kemudian, nah, biaya-biaya yang masuk ke dalam, biaya overhead selanjutnya, adalah, account payable, private expense, sama, accumulated depreciation, ya, yang masuk account payable di sini, misalnya, adalah, biaya utilities, ya, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain, sedangkan, untuk private expense, itu contohnya, seperti, biaya soransi, biaya sewa gedung, ya, dan yang terakhir, adalah, accumulated depreciation, adalah biaya depreciasi bangunan, ya, nah, itu akan dicatatkan sebagai, biaya overhead, ya, nah, untuk pencatatannya, pada saldo debitnya adalah, manufacturing overhead, ya, di sini ada, MOHC, yaitu, 12.000, tadi, untuk, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku tidak langsung, kemudian, ada 9.500, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan, 29.950, ini adalah, untuk, ketiga, komponen biaya, berikut ini, yaitu, account payable, kemudian, prepaid expense, dan accumulated depreciation, kemudian, pencatatan pada saldo kreditnya, ya, kita catatkan pada, buku besar masing-masing, ya, untuk material inventory, tadi, saldo kreditnya, itu penggunaan bahan baku tidak langsung, kita catatkan pada, material inventory, ya, material inventory, saldo kredit, 12.000, kemudian, untuk kenal kerja tidak langsung, kita catatkan pada, buku besar, sorry ya, saya yang deser, ya, tadi, untuk material inventory, 12.000, kemudian, untuk, wages payable, yaitu, kita catatkan sebesar, 9.500, pada saldo kredit, selanjutnya, buku besar yang lain, tadi, ya, ada, prepaid expense, 5.000, kemudian, accumulated depreciation, ya, 11.200, kemudian, yang terakhir adalah, pada account payable, yaitu pembayaran, untuk utilities, ya, account payable, ya, disini, kita catatkan, sebesar, 13.750, pada saldo kredit, ya, 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 itu untuk, instruksi, atau pencatatan, pada, poin, 4, 5, dan 6, selanjutnya, kita, pada, pencatatan, untuk poin, 7, sampai, poin, 11, ya, nah, selanjutnya, kita, menggunakan, ya, biaya overhead, ya, berupa, applied manufacturing overhead, sebesar, 43.500, untuk pekerjaan, 12.03, dan 01.01, masing-masing, ya, untuk pekerjaan, 12.03, sebesar, 8.000, dan pekerjaan, untuk 01.01, sebesar, 35.500, langsung saja, untuk pencatatan, pada T-acunnya adalah, kita masukkan, pada buku besar, yaitu, applied manufacturing overhead, ya, kita catatkan, pada applied manufacturing overhead, sebesar, 43.500, kemudian, untuk, pekerjaannya, yaitu, working process, itu ada 2 item, 8.000, dan 43.500, totalnya, 43.500, kita catatkan, pada buku besar, working process, ya, working process inventory, pada saldo debit, adalah, 43.500, ya, kemudian, selanjutnya adalah, pekerjaan, yaitu, untuk, inventory, barang jadi, atau finish good, ya, kita penyelesaikan tadi, untuk barang, yang setengah jadi, dalam bentuk working process, ya, untuk, jenis, pesanan, ya, jenis pekerjaan, 12.03, kita selesaikan, dalam bentuk finish good inventory, dengan kode pesanan, 12.03, sama halnya dengan, barang setengah jadi, dalam bentuk working process, inventory, 0101, kita selesaikan, dalam bentuk barang jadi, finish it good inventory, 0101, jadi, ini belum dijual, ya, ini masih dalam bentuk persediaan, barang jadi, nah, untuk pencatatannya, saldo kreditnya adalah, working process, 12.03, untuk saldo debitnya adalah, finish it good inventory, 12.03, sedangkan untuk, working process inventory, 0101, dalam bentuk kreditnya, dalam bentuk debitnya adalah, finish it good inventory, 0101, jadi, ini adalah pencatatan, sesuai ketentuan, dalam pencatatan jurnal, nah, bagaimana dalam pencatatan, dalam bentuk di akun, ya, kita langsung masukkan saja, untuk working process, tadi, buku besarnya sudah ada, working processnya adalah, saldo kreditnya adalah, 208, ya, 28.500, dan 77.000, ya, ini saldo kredit, kita masukkan ke buku besar, untuk working process inventory, ya, 77.000, dan 208.500, ya, sedangkan untuk buku besar, untuk finish good, kita bukan, bikin baru lagi, ya, finish good, ya, disini, oke, finish good inventory, kita catatkan pada saldo debit, ya, yaitu 77.000, dan 208.500, ya, oke, itu untuk finish good inventory, pencatatan dalam bentuk, di akun, ya, selanjutnya adalah, yang tadi, finish good inventory, kemudian, terjual, ya, bagaimana pencatatan dalam jurnal, jadi, barang yang ada di dalam persediaan, yaitu dengan kode, 1202, kemudian, laku terjual, ya, kemudian, kita catatkan dalam bentuk, saldo debitnya adalah, kosong sold, atau COGS, ya, kode barangnya adalah, 1202, sama halnya dengan barang janti, dengan kode, 1203, pada saldo kredit, terjual, kita catatkan dalam bentuk, COGS, 1203, pada saldo debitnya, jadi, yang terjual adalah, pada penempatan, pencatatan saldo debit, ya, nah, bagaimana pencatatan dalam bentuk, T akunnya, ya, kemudian, tadi kita sudah ada, buku besar untuk COGSnya, ya, belum ada ya, untuk, buku besar COGS, kita buatkan, dia saldo debit, kita masukkan pada, posisi debit, pada T akunnya, yaitu 27 ribu, dan 77 ribu, ya, sedangkan, untuk finish good inventory, kita sudah punya buku besarnya, kita catatkan pada saldo kredit, ya, pada saldo kredit, finish good inventory, yaitu 27 ribu, dan 77 ribu, ya, nah, selanjutnya adalah, barang yang sudah terjual, tadi, COGS, ya, kemudian, sebagai pendapatan kita, revenue, kemudian, kita catatkan dalam, akun receivable, ya, jadi, tadi, untuk, barang jadi, dengan kode 1202, terjual, kemudian, masuk sebagai pendapatan kita, kemudian, kita catatkan dalam jurnal, sebagai pendapatan, ya, saldo kredit, revenue, dengan kode 1202, kemudian, revenue dengan kode 1203, kemudian, kita catatkan pada saldo debitnya, yaitu, ekon receivable, untuk kode 1202, dan ekon receivable, untuk kode 1203, ya, kemudian, percetan pada T akunnya adalah, kita, tambahkan buku besarnya, yaitu revenue, ya, pada saldo credit, itu 35 ribu, dan 95 ribu, oke, disini ada kesalahannya, 35 ribu, harusnya 35 ribu, jadi, 35 ribu, kemudian, 95 ribu, ya, amalnya disini, 35 ribu, dan, 95 ribu, oke, kita catatkan, untuk account payable-nya, pada T akunnya, ya, untuk saldo creditnya adalah, 35 ribu, dan 95 ribu, account receivable, yang adalah 35 ribu, dan 95 ribu, ya, kemudian, yang terakhir, adalah, yaitu, ada, barang setengah jadi, yang dalam bentuk persediaan, yang belum digunakan, ya, tapi sebelumnya, sudah menggunakan, yang namanya, manufacturing overhead, jadi, sudah dikenakan biaya, pencatatannya, seperti apa, dalam jurnal, yaitu, untuk saldo creditnya adalah, applied manufacturing overhead, dan untuk saldo debitnya adalah, working process imponteri, kemudian, kita catatkan dalam, buku besarnya, applied untuk, manufacturing overheadnya, tadi sudah kita punya, ya, jurnalnya, ya, disini, applied manufacturing overheadnya, 5500, kita catatkan pada saldo credit, kemudian, kita catatkan pada, working process inventory, lalu debit, 5500, ya, oke, jadi, itu adalah, jenis pencatatan, jurnal, ya, dari, soal, yang sudah disampaikan, pada, materi, ya, di slide, silahkan dicocokkan, nah, ada poin penting juga, yang harus kita, perhatikan, yaitu dengan, menjumlahkan, ya, ketersediaan, jadi, berapa ketersediaan kita, pada material inventory, setelah pekerjaan tadi, ya, kemudian, berapa ketersediaan barang setengah jadi, dan berapa ketersediaan barang jadinya, ya, jadi, material, barang setengah jadi, atau working process, dan barang jadi, atau finish good, di, persediaan kita, itu harus kita tentukan, setelah pekerjaan selesai, jadi, disini ending balance-nya adalah, kita harus akumulasi, kita jumlahkan pada saldo debit, kemudian kita jumlahkan, pada saldo credit, kita kurangkan, ya, posisinya di mana, dan disini karena lebih besar pada saldo debit, maka posisinya adalah saldo debit sebesar 24 ribu pada, material inventory, sedangkan untuk, working process, inventory-nya adalah, dia pada posisi saldo debit, saldo debit, ya, untuk ending balance-nya sebesar, 31 ribu 500, sama halnya untuk finish good, ya, jadi ada posisi saldo debit, sebesar, 208 ribu 500, jadi, bahasa sederhananya, untuk menyimpulkan ini adalah, kita ada persediaan dalam bentuk, material, sebesar 24 ribu, kemudian dalam bentuk, working process, ya, kita ada persediaan sebesar, 31 ribu 500, dan dalam bentuk barang jadi, atau finish good, kita ada persediaan sebesar, 200 ribu 500, jadi seperti itu ya, urutannya, kita buat jurnalnya, kita catatkan, kemudian kita catatkan juga pada, T-account, jadi T-account itu untuk mempermudah kita, untuk melihat pembukuan, untuk masing-masing buku besar, ya, sedangkan untuk jurnal ini, kita mencatatkan, untuk setiap, kegiatan, ya, nah, yang selanjutnya adalah, kita catatkan pada yang namanya, job cost sheet, nah, job cost sheet ini adalah, bagaimana kita, mengontrol, setiap kegiatan, ya, yang terjadi, untuk setiap pesanan, misalnya tadi, ini ada, pesanannya adalah, jenisnya, 0101, ya, itu adalah membuat, untuk peralatan, atletik, ya, nah, kita bisa, konsepnya adalah, tiga jenis biaya ini, ya, direct material, direct labor, dan, manufaktur overhead, jadi, ketiga ini, yang harus kita tentukan, untuk setiap pekerjaan, ya, jadi, misalnya, disini ada, jenis, pekerjaannya adalah, 0101, direct materialnya, adalah, 102 ribu, kita cek, pada jurnalnya, pekerjaan, 0101, 0101, itu, menggunakan, bahan baku, ya, sebesar, 102 ribu, kemudian, kita catatkan, di job cost sheetnya, 102 ribu, kemudian, penggunaan bahan baku, untuk pekerjaan, 0101, ya, jenis kerjaan digunakan, untuk pekerjaan, 0101, adalah 71 ribu, kemudian, kita catatkan, pada job cost sheetnya, ya, untuk pekerjaan, 0101, itu, sebesar 71 ribu, nah, biasanya, untuk direct material, misal, kita merequest, nih, permintaan, untuk bahan baku, itu, misalnya, kita catatkan, tanggalnya, kemudian, nomor requestnya, nomor requestnya, biasanya, berdasarkan, misalnya, hari, tanggal, tahun, kemudian, belakangnya, kita urutkan nomornya, misalnya, 001, misalnya, kita requestnya, tanggal 15, bulan 1, tahun 2021, ya, jadi, 15, 01, 2021, 2021, kemudian, kita bikin, 3 angka, di belakangnya, secara berurutan, 01, 01, sorry, 001, 002, 003, berdasarkan pesanan kita untuk masing-masing pekerjaan, tentunya, ya, sama halnya dengan dari labor, jadi, disini ada tanggalnya, kemudian, disini, biasanya adalah, penggunaan jumlah tenaga kerja, jam tenaga kerja yang digunakan, misalnya, berapa jam untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian, tarif per jamnya berapa, jadi, itu bisa dicantumkan di job posit, ya, kemudian, sama halnya dengan biaya overhead, ya, bisa menggunakan, misalnya, kalau dia, bahan tidak langsung, ya, bisa langsung, ya, berdasarkan request-nya, kemudian, bisa juga, dalam bentuk tadi, ya, jam tenaga kerja yang digunakan, atau misalnya, kita menggunakan mesin, berapa jam kita menggunakan mesinnya, kemudian, tarif untuk biaya, penggunaan mesinnya berapa, sehingga, nanti kita memperoleh biaya untuk, manufakturing overhead-nya berapa, kemudian, kita totalkan untuk masing-masing, ya, untuk direct material berapa, kemudian, direct labor-nya berapa, dan overhead-nya berapa, sehingga totalnya, nanti kita akan memperoleh biaya, untuk setiap pekerjaan, jadi, itu yang dicatatkan pada, job cost sheet-nya, ya, jadi, tiga tahap tadi, ya, kita buat, dalam bentuk jurnal, pencatatan, ya, kemudian, kita masukkan ke dalam, diakon, ya, untuk masing-masing minggu besar, kemudian, kita buatkan dalam bentuk job cost sheet-nya, jadi, itu topik, yang akan kita pelajari, yang harus kita kuasai, ya, di topik job costing ini, ya, baik, sekian dari saya, silakan nanti, disesuaikan dengan materi, slide PPT, yang sudah saya sampaikan, ini adalah, penjelasan lebih sederhananya, dari mana data-data yang ada pada slide PPT, untuk referensinya masih sama, saya pindahkan ke slide, ya, jadi, bukunya masih sama, untuk William & Lannan, ya, dengan judul, Fundamentals of Accounting, edisi keempat, tahun 2014, silakan, ya, ataupun nanti ada referensi tambahan, dari Edward J. van der Beek, ya, dengan judul, Principle of Cost Accounting, edisi kelima belas tahun 2010, jadi, untuk referensi utamanya adalah, buku dari William & Lannan, silakan dipelajari, silakan disesuaikan dengan, slide PPT, jika ada pertanyaan, kita lanjut diskusi, pada sesi sinkronus, pada Zoom, ya, silakan dipersiapkan, segini dari saya, selamat siang. Selamat siang.